Kelas 8 kurukulum berdeka, kita masuk pada halaman 64 ya, nah ini dia Sesi 6, waktunya bermain, nah ini mari kita bermain atau bersenang-senang Di sini ada aturan dari permainannya Apa-apa saja aturannya, yang pertama bekerja dalam kelompok ya Dan terdiri dari 4 orang Nah masing-masing anggota kelompok mempersiapkan 10 nama situs-situs wisata yang terkenal di Indonesia Mulailah dengan yang terdekat dengan daerah kamu Nah jadi kamu kumpulkan 10 tempat wisata yang terkenal ya Yang terutama yang paling dekat di daerah masing-masing Kemudian lakukan permainan tebak-tebakan Di masing-masing kelompok dengan menanyakan 10 yes atau menanyakan 10 pertanyaan yes atau no Nah contohnya apakah di Bandung Nah apakah kalau misalnya jawabannya ya maka lanjutkan Pertanyaan yang lebih spesifik Contohnya lagi apakah nama sebuah gunung Nah atau bisa kita berenang di sana Nah bisa jadi misalnya tempat pemandian Pemandian itu misalnya ada di Bandung Ya dan nama pemandiannya itu sama dengan gunung Nama gunung Nah itu bisa seperti itu bisa juga berbeda ya Nah apakah namanya tempatnya di Bandung ya Misalnya apa tempat bisa kita berenang di sana bisa Nah apakah daerah lebih dekat lagi Misalnya daerah spesifiknya ya di desanya di Bandung Kalau jawabannya ya terus kamu bisa menebak namanya Kemudian salah satu orang peserta anggota kompok Memegang daerah turis wisata yang terkenal itu Yang dia pilih Jadi dia mengambil masing-masing kamu itu Mengambil satu nama wisata yang terkenal Jadi pertama kan ada 10 ya Jadi masing-masingnya 10 Artinya ada 40 nama wisata Nah kemudian masing-masingnya itu Memilih satu kertasnya itu ya Jadi tulis di 40 kertas Ya kecil-kecil Nah kemudian diaduk Nah ambil satu ya Ambil satu namanya Nah Anggota kelompok yang tiga orang lagi yang lainnya Menanyakan pertanyaan dan menebak Nah pemenang adalah orang yang bisa menebak secara benar dan cepat Ketika satu pertanyaan telah tertebak Tertebak kemudian Rubah aturannya Nah Satu orang Menanyakan pertanyaannya lagi Jadi gantian Gantian-gantian aja ya Nah seperti itu Nah kemudian Masuk ke sesi tujuh Pengayaan Membuat sebuah komik Nah ini bisa kalian lakukan ini ya Ini bagus sekali nih Kalau seandainya kalian bisa melakukannya Nah Bagaimana bentuk bagusnya itu Kita lihat Ide yang saya punya Bekerjalah dalam kelompok berterdiri empat orang Buatlah sebuah komik Menyampaikan tentang Perayaan Hari Kemerdekaan di sekolah kamu Kamu bisa membuat Dengan menggunakan Komik digital Kamu bisa membuat komik itu Menggunakan Salah satu dari pilihan Di bawah ini Yang pertama Kamu bisa Menggambarnya secara manual Kemudian Kamu bisa Mewarnainya Menggunakan Pensil warna Atau marker ya Yang kedua Pilihannya adalah Kamu bisa menggambar Komik itu Menggunakan digital Aplikasi Aplikasi digital Yang bisa Menggunakan Dengan hp Atau yang macam-macam ya Nah kemudian Bagikan komik itu Dengan kelas kamu Nah Kalau kalian Menggunakan komik Menggunakan komik digital Ini bisa menjadi Kamu Apa namanya Kamu Upload ke Internet Atau ke youtube Short Atau misalnya Aplikasi lain Mungkin bisa 10 detik Cukup Contohnya gini Kalian Seperti gambar ini Kita lihat ke atas Nah Buat gambar 5 buah ini 5 buah Kemudian Yang pertama Kan get ready Kamu ceritakan Get ready Gimana Kemudian Nomor 2 Put on Ceritakan juga Ketiga Jam Kemudian Cheers Ya kemudian Reads Nah Dari Apa yang kamu Ceritakan itu Ceritakan Sebut Abjah ini Apa namanya Storytellingnya ini Ya Yang kamu buat Di sini Nah Dicerit Yang gambar pertama Kamu Tampilkan Tulis Sebut Sampaikan ini Kemudian gambar kedua Sampaikan ini Ketiga Begitu juga Seterusnya Buat sekitar 10 detik Upload Ke youtube Short Nah Itu Konsisten Kamu lakukan Mudah-mudahan Menjadi rejeki Kemudian Kita lanjut Kepada refleksi Ya Fikirkan Tentang Pembelajaran Kamu Kamu Kemudian Isilah Lembar Berikut ini Nah Ini Refleksi Pembelajaran Nama Tulis Kelas Babnya Berapa Tanggalnya Tanggal berapa Apa Apa yang Diisi Nah Apa yang Paling Suka Saya Lakukan Maksudnya Yang kamu Lakukan Dalam Chapter Satu Ini Kegiatan Mana yang Paling Suka Kamu Sukai Kemudian Yang kedua Kegiatan Mana yang Tidak Kamu Sukai Atau Mungkin Kamu Temukan Kesulitan Yang Terbesarnya Yang Paling Sulit Nah Tuliskan Juga Di Sini Kemudian Bagaimana Kamu Bekerja Bagaimana Saya Bekerja Nah Yang Pertama Adalah Apakah Kamu Mengerjakannya Dengan Diri Kamu Sendiri Tanpa Bantuan Teman Tanpa Bantuan Guru Atau Dibantu Oleh Guru Atau Dibantu Oleh Teman Teman Yang Lainnya Kemudian Apa Pertanyaan Keduanya Berikutnya Adalah Apakah Kamu Bersungguh Sungguh With Commitment Ini Bersungguh Sungguh Atau Tidak Terlalu Bersungguh Sungguh Nah Kemudian Apakah Kamu Menemukan Kesulitan Dalam Melakukan Mengerjakan Tugas Dapada Bab Satu Ini Atau Tanpa Kesulitan Sama Sekali Nah Kemudian Saya Bisa Sekarang Saya Bisa Nah Apa Pertanyaannya Adalah Apakah Kamu Bisa Berbicara Tentang Pengalaman Pribadi Di Masa Lalu Kalau Ya Ceklis Di Sini Kalau Ragu Ragu Ceklis Sini Kalau Tidak Bisa Ceklis Sini Kemudian Apakah Kamu Bisa Mengidentifikasi Informasi Spesifik Tentang Pengalaman Pengalaman Pribadi Kalau Bisa Ceklis Sini Kalau Tidak Ceklis Sini Ragu Ragu Kalau Tidak Ceklis Sini Kemudian Menulis Peristiwa Peristiwa Penting Tentang Pengalaman Pribadi Begitu Juga Juga Disini Nah Jika Kamu Main Checklist Yang Dua Ini Ini Satu Bagian Sini Satu Dan Bagian Sini Satu Nah Kamu Butuh Remedi Untuk Bagian Di Bab Satu Sini 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 Kemudian Sata Saya Membagikan Dengan Keluarga Saya Apa Tangkapan Keluarganya Kemudian Kamu Tanda Tanda Tangan Di Oleh Orang Petua Disini Nah Berangkali Itu Dulu Untuk Kali Ini Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Ya Subscribe Dan Like Sampai Jumlah